Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya si anak songong Kali ini saya lagi buka youtube dan saya dapat pertanyaan Tadi dapat notifikasi sih ini Yang pertama Mohon pencerahan untuk item barang yang berppn Kalau menurut saya item barang yang berppn itu saya kurang begitu paham ya Seperti apa Tapi sepengetahuan saya Untuk barang berppn itu caranya seperti ini pak Mungkin kalau bapak Kita coba kita buka ipos Ipos 4 nya Kita cari kita sini Kita masuk dulu Admin Admin Oke kita masuk Untuk pengaturan barang berppn nya Kita harus masuk ke pengaturan Lalu kita klik disini pengaturan menu Lalu kedua kita masuk ke tab kedua atau umum dua Lalu disini ada pengaturan pajak Pajak disini pajak penjualan atau pajak pembelian tinggal disesuaikan aja Disini saya akan mencontohkan untuk pajak penjualan Pajak penjualan itu biasanya akan masuk ke nota gitu ya Nota yang diterima oleh pembeli Oke kita masukkan oh iya Kita masukkan seperti ini Sudah cuma gitu saja Tapi kita contohkan dulu Saya kan tadi belum membuat perbandingan untuk notanya seperti apa Oke disini kita Hilangkan dulu centangnya Mari kita cek untuk penjualannya Untuk penjualan kita cek notanya seperti apa Gini coba kita buat contoh penjualannya dulu Penjualannya misalnya minyak goreng Minyak goreng disini Kita pilih Oke disini pajak bisa diterap di pojok kiri Disini untuk pajaknya 0 Masih 0 Dan misalnya kita bayar Kita bayar Nanti cek notanya Oh belum saya bayar Ini jadi kita buat-buat contoh saja 200 ribu Oke seperti ini Untuk nota penjualannya kita coba kita review Oke Nota penjualan Disini untuk pajaknya Atau PPN belum termasuk ya Belum termasuk oke Karena itu makanya kita coba dulu Kita masukkan Ini kita close dulu Ini buat 0 saja Lalu kita coba kita atur Untuk pajak penjualannya Kita masuk pengaturan Pengaturan umum Lalu kita pilih umum 2 Disini kita Di pajak penjualan umum Kita centang Disini ada 10% untuk pajaknya Nanti tinggal disesuaikan saja ya Oh nanti ajar dulu Itu ada orang tanya Oke kita save Oke Kita lakukan penjualan Nah kata penjualan masuk menu Umum Kita tambahkan dulu Penjualan umum Minyak goyeng Minyak goyeng Minyak goreng Minyak gorengnya tadi ini ya Minyak goreng Oke lalu kita bayar Oke disini sudah tertera Di pojoknya Pojok kiri bawah ini Pojoknya sudah masuk 10% Jadi kalau di nota Kita bayar dulu 200 ribu Kita samakan Dengan tadi Untuk contoh Top review Nah Ini nota yang sudah diatur Untuk ppn nya Dan Untuk Nota yang kedua Oh Gak bisa digeser ya Oke Mungkin nanti seperti itu Nanti kita tempel Sebentar Kita tempel Coba kita tempel yang ini Oh iya Untuk ini Tidak saya edit ya Jadi Ada pertanyaan Langsung Saya bikinkan Jadi Kalau bikin Edit videonya dulu Seperti ini Itu Jadi ribet Langsung aja Saya bikinkan Coba Saya buat Perpendingan nya New Mana nih New Oke Gini Kita potong Nah Gini Kita kasih tulisan Sebelum Ppn Ppn Oke Seperti ini Seperti ini Aja Oke Oke Ini kita Kecilkan Seperti ini Nah Hilang Ini Dan ini Oke Oke Disini sudah Untuk perbandingan Disini masih Yang sebelum Tadi Itu Ppn nya Atau pajak Itu masih 0% Dan sini Sudah dimasukkan Pajaknya Dan sudah terterajuk Jumlahnya Kita geser Jumlahnya disini 57 Dan untuk Notanya sendiri Disini Kena di 40 Oke Mungkin seperti itu Dan total akhirnya Beda ya Sudah dimasukkan pajak Dan belum Sebelum Dimasukkan Pajak atau Ppn Mungkin Gitu saja Untuk Mungkin kalau ini Membantu Silahkan di lag Kalau gak memantu Dislike aja Kalau mau ada pertanyaan Bisa Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk Di Subscribe Dan klik Tanda loncengnya Misalnya saya bikin Jawaban Berupa video Seperti ini Agan-akan Gak ketinggalan Gitu ya Oke See you